halo halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal cheat yang ada di game Grotopia lagi teman-teman ya tapi ya tak membahas cheat lagi ya seperti biasa lah teman-teman yang banyak dari teman-temannya udah enggak asing lagi ya dengan namanya cheat Grotopia ya udah nggak asing dan juga harganya juga lumayan naik ya temen-temen ya harga DL juga lumayan lah ya kalau menurut aku udah ekonominya udah membaik ya sedikit membaiklah setidaknya ya temen-temen ya oke nah disini aku udah buka discordnya temen-temen ya discord bank Genta tapi di sini enggak ada update update terbaru tentang si ininya ya tentang si Genta X ya temen-temennya belum ada update terbarunya temen-temen ya seperti biasa saya kita pakai Genta yang biasa aja temen-temennya yaitu Genta yang versi lawas ya Nah versi lawas ini kalau enggak salah aku baru eh kalau enggak salah temen-temennya ini bisa di-bypass nah ini bisa di-bypass temen-temen ya bisa di-bypass tapi enggak tahu kalau misalnya kedepannya bisa dipakai atau enggak aku enggak tahu temen-temen tapi jujuran aja ini kalau masih bisa di dipakai untuk bypass ini lumayan juga sih sebenarnya Nah kita lanjut dulu temen-temennya di sini banyak banget ya ada script ada ini ya banyaklah ya aku enggak pakai script lagi teman-temen terakhir kali aku tuh pakai script itu ya eh di sini deh Oke kita abu main buka-bukaan aja ya nggak apa-apa ya kita nggak apa-apa ya jadi eh buat kalian deh ya buat kalian Bang Abang ini didiskutu ngapain aja Bang dulu aku jaman-jamannya rotasi temen-temen nih jaman-jamannya rotasi nih ya jaman-jamannya rotasi udah lama banget aku ngerotasi ini tuh udah lama banget aku ngerotasi dari awal aja ya temen-temen kita dari awal aku sekolah paling awal ini Bang kok banyak banget banyak post ya Bang ya ini karena aku bikin scriptnya itu biar ngepost setiap jadi situ ada ada laporan gitu ada laporan setiap adalah setiap ini ada laporan gitu nah jadi ya teman-temennya nah ini mulai ya teman-temennya dari sini nih nah ini dari sini ya dari sini nah ini aku bisa ubah profilnya teman-teman ya Bang kok bisa diberubah Bang profilnya Bang ya bisa karena ini aku kemarin itu editnya itu enggak ini ya dia cuman ngedit aja pertama kali ini aku ya teman-teman ini wordnya Bang kalau yang di itu Bang di wordnya eh di wordnya lagi di discordnya sih apa ya si user 404 dia sensor Bang ininya Bang ya aku udah bilang eh aku udah bilang sorry maksudnya aku udah tanya sama yang bikin scriptnya nah bang kenapa enggak dibikin sensor juga Bang Oh itu enggak bisa katanya itu pribadi katanya gitu personal jadi ada nggak mau ke-publish gitu jadi ini enggak bisa disensor gitu jadi kita harus ngertiin scriptnya biar ininya disensor temen-temen jujur aku sama sekali enggak ngerti script tapi eh ini kalau kayak gini kan orang tahu nih what kita apa gitu what kita apa gitu kan kasihan gitu bukan kasihan sih istilah ya kasihan juga sih sebenarnya di-hack nanti ada yang masuk wordnya juga kan kasihan gitu Nah ini what eh ini pas komputer aku belum upgrade teman-teman ya PC aku belum upgrade tapi sekarang udah kua upgrade jadi mana ya oke dulu itu PC ku tuh masih kentang banget jadi dia CPU setnya itu eh CPU CPU setnya itu sampai 100% teman-teman nah disini aku udah nyadar bahwa komputer tapi aku enggak aman kalau misalnya aku ngebot pakai rotasi ini teman-teman dan juga eh nah ini ya kalau dia misalnya online ya online dia kayak gini tapi kalau dia ini DC jadi sih teman-teman ya Bang kalau DC dari konek lagi gak nih dia rekonik lagi tapi dicatet limitnya berapa terakhir kalau nggak salah udah ada yang paling lama buat aku online di sini terus dia DC gitu ini gara-gara internetku ngelike atau kayak gimana aku nggak tahu tapi ujung-ujungnya nah ini nih paling satu jaman ya di satu jaman nih baru DC dianya satu satu jaman ya Nah terus ada lagi nih yang lama banget mana ya yang paling lama masih satu jaman gitu ya teman-teman ya terlalu catet satu jaman nah ini aku udah mulai pakai dua word ya teman-teman ya pakai dua word jadi dia udah gua pakai dua word terus hal hasil ya kayak gini jadinya tuh ada menit-menitnya ya teman-teman ya tuh menda 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 40 menit ada yang kena Bennett loh ada yang kena Bennett nah disini teman-temannya nah ini ini Kak bakal dicatet teman-temannya ini bakal dicatet ya kalau kita punya dua word dia bakal dicatet berapa menit berapa menit itunya wordnya gitu ya Nah terus kalau yang di sini teman-teman nah direkonek Bang kenapa di sini rekonek bantulisannya ini rekonek ini bisa jadi ada dua faktor teman-teman internet kalian mati sama kalian akun kalian kena band nah kalau Bang Henry kemarin itu akunnya kena band jadi kalian lihat sendiri ya akun aku itu beda-beda teman-teman tuh akunku beda-beda yang online nggak 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 yang sama gitu akunku beda-beda jadi semuanya itu beda-beda teman-teman nah jadi eh makanya Bang kenapa lu nggak rotasi Bang ini jujuran kena Bennett nih Nah kalau misalnya dia offline nah ini kayak gini offline ya ini offline ini bisa jadi eh kena band gitu ya statusnya kena band nah ini bisa kena band gitu nah ini ada yang info dikasih info juga loh dikasih info misalnya oh di di word ini udah selesai nih rotasinya udah dipindahin lagi nanti ke wordline gitu kayak gitu teman-teman ini enak sih kalau menurut aku sendiri ya menurut pribadiku enak karena kita bisa mantau dari jarak jauh kecua eh ya jarak jauh itu dalam arti internet kita aman quote eh akun kita aman juga yang kedua yang ketiga itu yang enak disini ya profitnya yang positifnya ya teman-teman ya positifnya yang ketiga itu kalian eh listrik deh ya kalau listrik kalian padam sama aja bohong ya teman-teman ya kalau listrik kalian padam atau mati ya ya udah wassalam ya botnya nggak akan hidup gitu ya pasti tapi ada not biasanya kalau misalnya mati lampu ini nggak ada notif lagi teman-teman dia nggak ada notif lagi tapi kalian harus pantau ya kalian harus pantau kalau misalnya kalian internet udah bagus eh akun kalian aman jaya pokoknya kedua ini aja sih yang kalian fokusin tapi kalau internet kalian jelek eh kalian jaringan kalian jelek terus kalian rotasinya jadi ini ya kalau selama aku ngerotasi ya teman-teman Mbak Mungkin dari teman-teman enggak tahu ya kalau aku selama rotasi ini kenapa banyak akun aku kena band ini karena jaringan internet ku tuh kena band ya jaringan aku tuh kena band teman-teman kena band apa kena band itu gara-gara ngelag teman-teman yang ngelag yang gua nggak ngotak banget ya nggak ngotak dan disitu gua pasrah aja deh udah 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 kayaknya nggak ada harapan lagi sih kayaknya nah jadi dari situ aku udah berhenti rotasi gitu aku bingung mau rotasi apa setiap aku rotasi pasti kena band rotasi pasti kena band rotasi pasti kena band itu yang aku daripada akunku terbuang semua apalagi akun-akun ini itu tuh bukan main profitnya gitu ya akun-akun aku yang ini aku masih sayang banget teman-teman sekarang tuh susah banget bikin akunnya satu akun aja kita harus butuh email banyak ya sekarang itu nggak bisa pakai email sebarangan misalnya biasa kita bikin akun kan sebarangan gini-gini doang udah selesai gitu kan udah di ACC gitu tapi sekarang udah nggak bisa lagi kalau yang untuk rotasinya gitu itulah makanya aku sedih banget kan mau bikin akun lagi tapi nggak bisa gitu kan dulu enak banget nah oke kita masuk ke topik spek aku ya banyak dari teman-teman nanya imbok spek abon tuh apa sih sebenarnya nah sampai yang aku pakai itu adalah prosesor aku dari prosesor AMD ya teman-teman imd pen penem-penem tuh X4 960 T ya T ini apa Bang TDP ya gitu ya TDP nya itu di atas rata-rata 90-an ya TDP nya 90-an gitu nah jadi disini overclock nya itu lumayan teman-teman ini kalau nggak salah aku dapat overclock it overclock sorry maksudnya speed clock nya itu itu speedcore nya itu ya itu 300 ghz tiga 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 ghz-an gitu ya tiga ghz-an itu enak banget ya eh terus eh apalagi ya Oh ya di bagian memori aku ini aku makasih mau ngucap makasih juga ya aku makasih terus ya dari kemarin ya sebenarnya jadi eh ini PC aku udah aku upgrade jadi 16GB dulu pas aku pertama kali bikin ini terus aku live terus aku bikin apa lagi ya konten-konten yang lainnya ini RAM aku 8GB temen-temen dan susah banget aku mau live streaming juga susah dan ya gua bersyukur banget ini berkat kalian juga ya bisa ku udah ku upgrade jadi RAM 16GB uangnya dari mana ya uangnya dari usaha aku niat aku dekat aku dan hasil dari temen-temen juga bantu dana buat aku nge ini nge-upgrade PC jadi hasilnya tuh ya hasilnya segini ya ini aku senang banget temen-temen oke nah untuk grafik aku masih belum file belum kau upgrade banyak dari temen-temen dari subscriber aku juga ada dari temen-temen discord juga bilang Bang kenapa enggak di upgrade Bang ininya VGA nya kalau aku mau upgrade VGA aku dulu aku harus upgrade dulu si power supply aku temen-temen Bang apa pakai power supply apa sih kalau power supply aku sendiri itu temen-temen ya aku pakai power supply ini AMD eh AMD lagi sorry maksudnya advance standar ini standar teman-teman ya support support standarnya kayak gini teman-teman 450 Watt yang kayak gini tapi kalau misalnya kalian lihat bisa lihat ini ya nanti aku edit aja ya Oke nah ini aku pakai yang ini teman-teman aku belum upgrade sama sekali tapi kalau aku misalnya aku upgrade eh si force juga inginnya teman-teman dan ingat teman-teman membuat aku tuh enggak enggak cukup ya kalau misalnya kita nah ini ya teman-teman kalau PCI Express kalau kita mau pakai RTX itu nggak bisa nanti bakal black screen ya teman-teman ya karena si PCI Express aku ini ini dua versinya 2.0 ya 2.0 ini kalian nggak bisa main langsung pakai masang-masang VGA juga nggak bisa sembarangan gitu temen-temen jadi maksimalnya itu paling GTX kayaknya GTX 730 Ti atau berapa lah ya pokoknya yang rendah-rendah lah paling aku pakai RX sih rencananya aku pakai RX atau ya RX sih kayaknya RX lebih enak gitu ya udah cuman itu aja sih yang bisa gua bahas ya teman-teman banyak dari teman-teman juga nanyain aku bang spek abang tuh apa sih di live streaming juga nanya gitu bang spek abang tuh apa bang kepo bang aku bang ya spek ini teman-teman spek ini enggak enggak lebat Nah tuh ya 4 core teman-teman aku disini 4 core 4 trade teman-teman aku dapetnya ya kalau di ini kalau misalnya kita pakai DDR4 itu udah cornya udah lebih ya cornya lebih bisa 16 Street atau 32 trade itu itu udah besar banget udah gaming banget ya kalau Bang Hendry masih 4 core ya karena maksimal si motherboard ini memang udah didominankan ke 4 core doang itu maksimalnya nggak bisa lebih kalau itu pun lebih itu bisa jebol nantinya jadi ujung-ujungnya eh ya rusak semua komponennya gitu ya daripada rusak komponennya kan susah gitu kan mau carinya juga mahal gitu jujur abang beli AMD ini aku simpan uang waktu itu jadi cerita sedikit teman-teman aku sebelum upgrade ke jadi ke AMD ya ke prosesor aku upgrade ke jadi empat core ini dulu aku pakai dua core masih ingat aku dua core itu ngelak banget bukan main gitu ya kalau aku mau main grow grow top ya tuh rasanya tuh ngelak ngelak teman-teman nah tapi sekarang aku ya puji Tuhan lah ya aku udah agak enakan gitu ya karena aku ada biaya untuk ngebeliin si prosesor ini teman-teman aku upgrade in prosesor yang buat apa buat gua membuat konten lagi dan juga lebih asik kalau misalnya aku live streaming teman-teman ya oke deh itu aja sih sebenarnya yang aku bisa bahas ya teman-teman ya aku nggak bisa banyak ngomong-ngomong apa lagi karena aku juga bingung mau bahas apa lagi tentang growtopia ini karena growtopia ini makin hari ya kalian lihat sendiri lah kalian udah tahu kan kalau growtopia bakal apaan nanti terjadi ke depannya kan ya jadi wish aku rencananya mau main game yang dimana kita bakal main seru-seruan juga bisa collab sama kalian semua aku pengen main game yang multiplayer aja daripada main single karena jujuran aja kalau kita main multiplayer sama subscriber itu lebih enak ya jujur ah kalau kebetulan aku ada recommended si game tapi kalau kalian mau ini ya kalau kalian mau main bareng ayo kita main kita main di mux ya mux ini dari game steam tapi kalau kalian enggak punya PC nggak apa-apa kalian main di warnet aja nggak apa-apa ya teman-teman ya kayak main di warnet ya main aja sejam ya lumayan lah kita kan kolaborasi ya kolaborasi gitu nanti kalian masuk aja ke discord aku teman-teman nanti aku kasih linknya di deskripsi ini ya untuk linknya ya nanti aku minta moderator-moderator aku moderator aku tuh ada sekitar tiga orang ada yang satu yang untuk bagian hacking sama ada yang dua orang lagi untuk donator aku ya dua orang ini donator aku jadi kalau misalnya kalian discord aku linknya bermasalah ya itu tolongnya untuk yang dua ini ya yang tiga orang yang ini kalian eh ini ya siap-siap di kolom chat ya langsung di ini aja soalnya aku udah kasih role mereka untuk memang membagikan link discord aku gitu ya tapi ya bukan bermaksud untuk yang berlebihan gitu ya maksudnya berlebihan itu dalam arti ya ya melebihi jabatannya gitu ya istilahnya ya udah gua bagiin tugas moderator ini buat nih setting lo kita setting server ini biar lebih bagus lagi gitu biar kedepannya yang beli biar lebih menarik ya jadi ya disitu aku aku ini aku bakal ubah juga ini kan tulisannya maintain nih karena akan aku udah lama banget main tinsya gitu ya udah kan karena aku jarang nimrun teman-teman aku jarang nimrun ke discord karena aku kebanyakan aktivitas aku di luar discord ya kayak kerja ya banyak layak kerja ya mungkin pribadi ya kayak pacaran gitu ya ya itu ya teman-teman ya tapi jadi jujur aja aku berusaha aku usahain buat aku bisa kembali lagi untuk bikin konten-konten lagi menarik gitu ya kemungkinan konten di channel ender gamers bakal berubah temen-temen bakal berubah mungkin berubahnya sedikit temen-temen yang dimana mungkin agak lebih seru di gaming sama di vlog nanti aku bakal coba bikin vlog lagi kayak di event-event cosplayer ya karena aku hobi juga eh ini hobi baru aku sebenarnya aku mau jalanin juga hobinya jadi enggak setengah-setengah aja disitu enggak di sini sini aja konten si ender gamers ini temen-temen ya jadi aku pengennya eh tadinya rencananya gini temen-temen kalau konten aku itu aku rencananya kayak gini aku mau bikin channel baru yang dimana channel baru ini buat sih cosplayer tapi karena aku pikir-pikir lagi karena aku juga baru di dunia cosplayer aku juga enggak tahu apa-apa jadi ya mending dijadiin satu aja sama si ender gamers ini ya temen-temen tapi paling aku bikin playlist yang dimana kita bikin yang aku dimana bikin playlistnya itu untuk cosplayer sama untuk kalian gaming-gaming aja gitu paling itu aja sih paling aku bakal rapiin lagi untuk playlistnya ya dah itu aja sih yang gua mau bahas ya temen-temennya thank you buat kalian yang udah udah nonton aku dari awal sampai akhir dan see you the next time kita di video berikutnya temen-temen ya ini panjang banget durasinya aku nggak edit ya aku nggak edit aku panjangin semua Oke dadah